Intro Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pagi yang cerah, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan janji berkat Saya live dari Gunung Mas Hill Dimana alam terbuka memberikan kita oksigen yang cukup Memberikan kepastian atas kesehatan kita Bahkan dengan latar belakang alam terbuka membuat kita hidup bergairah Ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa Saya sapa Bapak Ibu setelah sekalian dalam Renungan Pagi World of Wisdom Banyak hal terjadi atas kehidupan manusia ketika Begitu banyak kebohongan, hal-hal yang tidak benar Mulai terungkap dan terpapar dalam kehidupan keseharian Banyak hal-hal yang membuat orang lain tidak percaya satu sama yang lain Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen Dari mulut kita, sekali-kali tidak boleh kita mengucapkan kata sumpah Sebagai orang percaya, sekali-kali kita tidak boleh melakukan satu ucapan Demi apapun untuk meyakinkan orang lain dalam kemasan sumpah Sebab kita diajarkan, katakan ya ketika ya dan katakan tidak ketika memang tidak Biarlah pagi ini Renungan yang indah boleh saya sampaikan buat kita semuanya Menjadi warning atas kita Supaya kita menjaga perkataan, menjaga tindakan kita, menjaga statement kita Tanpa harus mengatakan sumpah pun Ketika didapatkan kebenaran atas hidup kita Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita Matius pasal 5 ayat yang ke-34 Dengan jelas firman Tuhan berkata Tetapi aku berkata kepadamu Janganlah sekali-kali bersumpah Saya ulangi sekali lagi Janganlah sekali-kali bersumpah Baik demi langit Karena langit adalah tahta Allah Jelas sekali firman Tuhan Jadi jangan karena terpaksa Jangan karena ingin meyakinkan orang lain Dengan gampang kita mengatakan sumpah Tetapi adalah kebenaran Yang memang betul itu adalah kebenaran Tetap terungkap Dan kita akan ada pembelaan Yang datang daripada Tuhan Hari-hari ini mungkin situasi kita tidak baik Sehingga banyak orang meragukan kita Bahkan meragukan apa yang kita sampaikan Tapi dengar Ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita Maka Tuhan tidak pernah kekurangan cara Untuk membela kita Jika ada di antara saudara sekalian Ada dalam pergumulan Dalam situasi Di mana Anda perlu dukungan doa Di layar kaca Bapak Ibu Sorenikasi Tuhan Ada nomor handphone Yang bisa dihubungi Silahkan Anda kirim berita Dan dengan sukacita Kami akan berdoa Buat saudaraku sekalian Hari ini kita dalam rancangan Tuhan Hari ini dalam kasih Tuhan Dan hari ini Tuhan menyertai kita luar biasa Mari kita berdoa Bapak Allah yang kasih Kami mengucap syukur kepadamu Terima kasih buat tegoran dan arahan firmanmu bagi ini Terima kasih engkau mengingatkan kami Supaya dari mulut kami Tidak keluar kata-kata sumpah Demi apapun juga Kami berdoa Kiranya firman ini tetap menjadi pegangan atas hidup kami Dan kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan Di dalam nama Yesus Allah yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!